Pada bulan Desember 2019, negara Tiongkok mengumumkan kepada dunia bahwa terdapat virus yang menginfeksi warganya. Bulan berikutnya, virus menyebar ke negara-negara lain dengan kasus bertambah berkali-kali lipat per hari. Virus ini adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Dan orang-orang menyebutnya coronavirus. Sejak wabah COVID-19 menyerang, segala produk dengan klaim pencegahan dan penyembuhan mendadak laris manis di pasaran. Tak terkecuali ragam rempah nusantara seperti jahe, kunyit, dan temulawa. Mereka dipercaya bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa menangkal transmisi virus corona. Dalam dunia botani, tumbuhan rimpang atau rizoma adalah tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Suku temutemuan, zingi berace, dan paku-pakuan, peridopita, merupakan contoh yang biasa dipakai untuk kelompok tumbuhan yang memiliki organ ini. Rimpang menyimpan banyak minyak atsiri dan alkaloid yang berhasil untuk pengobatan. Rizoma yang membesar dan menjadi penyimpanan cadangan makanan, biasanya dalam bentuk pati, dinamakan tuber atau disebut umbi batang. Tumbuh-tumbuhan rimpang di Indonesia dikenal sebagai salah satu sumber bahan pengobatan tradisional, diantaranya untuk mengatasi sakit perut, kembung, mulas, diare, kehilangan nafsu makan, dan gangguan pencernaan lainnya. Tumbuhan rimpang yang bermanfaat, diantaranya temugiring, kurkuma heineana, kunyit, kurkuma longa, temuireng, kurkuma aeruginosa, temu lawak, kurkuma santoriza, rimpang jahe gajah, zingiber oficinale farosco, jahe merah, zingiber oficinale farubrum, jahe emprit, zingiber oficinale faramarum, lembu yang gajah, zingiber zerumbet, bangle, zingiber casumanar, dan lengkuas putih, alpinia agalanga. Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan ini, terutama golongan flavonoid, fenolik, terpenoid, dan minyak atsiri. Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tersebut, dapat menghambat pertumbuhan, dan membunuh patogen pada manusia. Senyawa aktif pada tumbuhan rimpang, diantaranya, flavonoid pada lempuyang gajah, fenolik pada rimpang jahe gajah, jahe merah, dan jahe emprit, dan kurkumin pada kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, lengkuas putih. Terpenoid berupa seskuit terpen pada minyak atsirinya, zingiberen, bisabolen, farnesen, seskuit felandren, dan kurkumen pada rimpang jahe gajah, jahe merah, dan jahe emprit. Senyawa aktif fenolik gingerol, juga zingeron dan gingerdiol, bersifat anti-jamur dan antibakteri Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli secara in vitro. Senyawa terpenoid zerumbon bersifat aktif anti-kolinesterase secara in vitro, untuk pengobatan penyakit Alzheimer. Senyawa fenolik, kurkumin, bermanfaat untuk kesehatan sebagai antioksidan dan anti-inflamasi, radang sendi, dan hiperlipidemia. Senyawa tersebut juga diketahui bersifat antivirus dengan secara in vitro. Juga komponen fenolik lainnya bersifat anti-kanker gastrointestinal, baik secara in vitro, in vivo, dan beberapa penelitian klinis. Juga komponen fenolik lainnya, kurkumin, zingerol, dan flavonoid, kymferol, berpotensi menghambat virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Kurkumin dan flavonoid juga bersifat meningkatkan imunitas, atau memperbaiki sistem kekebalan tubuh, imunomodulator. Manfaat dari tumbuhan rimpang yang beragam karena kandungan senyawa aktifnya, baik sebagai anti-jamur, anti-bakteri, anti-virus, dan juga bersinergi dengan efek meningkatkan imunitas. Hal ini menjadikan tumbuhan rimpang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan modern yang berbasis pengobatan tradisional. Sahabat Lipi, ternyata manfaat tumbuhan rimpang asli Indonesia sangat banyak khasiatnya bagi tubuh kita, kan?